Pengaduan pensiunan mantan PT Perkebunan Nusantara I kepada anggota DPRK AC Timur ditanggapi oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan PTPN1 menyatakan hak 141 pensiunan masih dalam proses penyelesaian, sambil menunggu komitmen dengan penerimanya. Sementara itu tentang pengosongan rumah dinas sudah sesuai dengan aturan. Jika sudah pensiun, maka semua inventaris perusahaan harus dikembalikan semua. Kasubah Komunikasi PTPN1 mengatakan sebagian hak mantan karyawan sudah diselesaikan oleh perusahaan. Tinggal beberapa saja yang masih menunggu komitmen dengan mantan karyawan. Kaitan antar pengosongan rumah itu sebenarnya benar. Setiap pensiunan itu untuk pengosongan rumah itu sudah ada ketentuannya. Bahkan di dalam surat keputusan sudah kita buat. Artinya yang disampaikan masing-masing karyawan yang memasuki batas usia pensiun diminta untuk mengembalikan inventaris kantor rumah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sebelumnya sejumlah pensiunan perusahaan perkebunan milik negara ini mengadu ke anggota DPRK AC Timur. Mereka mengadakan pertemuan di sebuah masjid di Desa Julok Raya Utara, Kecamatan Indra Makmu. Mantan karyawan dan pensiunan PTPN1 ini menuntut santunan hari tua yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan. Padahal sudah berjalan selama 12 tahun. Mereka juga harus mengosongkan rumah dinas sedangkan haknya belum dibayarkan. Namun manajemen perusahaan juga bersedia menemui para pensiunan yang merasa haknya belum dipenuhi oleh pihak PTPN1. May Munzir melaporkan dari Kabupaten AC Timur.